Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sebuah peraturan yaitu perda nomor 5 tahun 2014 tentang syarat kepemilikan kendaraan bermotor yaitu seluruh walga DKI yang beli kendaraan wajib menyertakan surat kepemilikan garasi mobil yang sudah ditandatangani oleh RPRW bahkan sampai ke kelurahan. Tetapi satu bulan sebelum Gubernur DKI Jakarta Jaros Saiful Hidayat mengakhiri jabatannya baru peraturan ini mulai diperlakukan dan ramai diperbincangkan. Saya sudah berbincang-bincang tadi dengan pihak manajemen dari perusahaan kendaraan roda 4 di DKI Jakarta bahwa ternyata sejak tahun 2004 dan sejak diterbitkannya raturan daerah tersebut sampai sekarang belum pernah disosialisatikan dan diwajibkan kepada pihak dealer untuk meminta kepada pemilik dan juga pembeli kendaraan baru menyertakan surat kepemilikan garasi mobil. Jadi kira-kira yang salah siapa ya? Kenapa sekarang baru boleh diramaikan?